Intro Anda menyaksikan Breaking News Metro TV Pemisah terkait dengan pembebasan 10 warga negara Indonesia Yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf dari Faksi Al-Habsi Misaya Dan mereka saat ini menurut keterangan dari Presiden Jokowi Dodo Yang menyampaikan konferensi pers beberapa saat yang lalu Telah perjalanan dari Filipina ke Jakarta Dan tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan Bahwa pembebasan ini melibatkan begitu banyak pihak di antara kedua negara Dan bahkan juga melibatkan tokoh-tokoh setempat Untuk membebaskan ke 10 warga negara Indonesia tersebut Kami akan memutarkan video ketika 10 warga negara Indonesia ini Tiba di Sambuanga, Filipina Kita lihat bersama-sama Di video yang Metro TV dapatkan secara eksklusif ini pemirsa Kesepuluh warga negara Indonesia Diterbangkan Dari Sulu ke Zambuanga dengan menggunakan helikopter Dan ada beberapa staff Dari kedutaan Indonesia di Filipina Yang menyambut kedatangan ke 10 warga negara Indonesia ini Kesepuluh warga negara Indonesia untuk Kita ketahui bersama Diculik pada tanggal 26 Maret lalu Ada 10 orang yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf Dengan faksi bernama Al-Habsi Misaya Mereka adalah ABK kapal Takbud Brahma 12 Yang menarik kapal tongkang Anan 12 Yang berisi 7.000 ton batu barat Seperti yang Anda bisa saksikan di layar Mereka diterbangkan dari rumah gubernur di Sulu Ke Sambuanga Filipina dengan menggunakan helikopter Dan di dalam helikopter ini pemirsa Ada 10 warga negara Indonesia yang disandra Mereka di bandara ini Atau di landasan helikopter ini Disambut oleh staff dari kedutaan Indonesia di Filipina Dan juga beberapa personil militer Filipina Dan Anda bisa saksikan bersama-sama proses penurunan mereka dari helikopter Sekali lagi mereka diterbangkan dari Sulu Tepatnya di rumah gubernur Sulu Dikarenakan informasi yang kami dapatkan Mereka semacam di drop Atau diantarkan ke depan rumah gubernur Sulu Oleh orang tidak dikenal Dan mereka diterbangkan ke Sambuanga Filipina Keterangan yang kami peroleh Kondisi dari kesepuluh warga negara Indonesia ini sehat Walaupun pasti tekanan psikis juga ada Mengingat mereka sudah lebih dari 30 hari Disandra oleh kelompok vaksi Abu Sayyaf ini Kita akan saksikan bagaimana ekspresi dari keluarga Salah satu korban penculikan yang ada di Makassar Anda bisa saksikan ekspresi mereka ketika menyaksikan tayangan ini di layar kaca Anda Gambar di sebelah kiri bawah adalah ekspresi kegembiraan Dari salah satu keluarga ABK yang diculik oleh Abu Sayyaf Di Makassar, Sulawesi Selatan Mereka masih menanti dan juga mencari Anggota keluarga Dari rombongan 10 orang ABK Yang berhasil diselamatkan tersebut Inilah wajah mereka pemirsa Kesepuluh warga negara Indonesia yang berhasil dibebaskan Dan menurut keterangan dari pemerintah Dari Presiden Jokowi Dodo Dari Men Lurot Omarsudi Mereka saat ini dalam perjalanan dari Filipina Untuk dibawa ke Jakarta Berdasarkan wawancara yang kami lakukan Dengan Tuan Habib Pengamateri Rurisme dan Inggris JANUI Yang mengetahui proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Filipina Proses negosiasi berjalan dengan alat Dan juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat Dan juga tokoh-tokoh adat yang dihormati di Sulu Untuk membebaskan kesepuluh warga negara Indonesia ini